Kalau tadi himpunan bebas linear itu definisinya adalah Dia kumpulan faktor-faktor Himpunan itu disebut bebas linear Kalau tidak ada faktor di dalam himpunan itu yang Bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari faktor yang lain Nah tentunya, jadi kalau dikasih himpunan Mau ngecek kembulan bebas linear, susah ya Harus dicek salah satu kan Apakah V1 kombinasi linear dari V2 sampai VR Apakah V2 kombinasi linear dari V1, V3 sampai VR Apakah V3 kombinasi linear dari V1, V2, dan V4 sampai VR Dan seterusnya Ini harus dicek salah satu kan Nah susah, kalau kita ngecek pakai definisinya langsung Nah ada teorema yang memudahkan Yaitu teorema 431 ya Himpunan tak kosong S dalam ruang faktor V disebut bebas linear Nah jadi himpunan ini disebut bebas linear Jika dan hanya jika Koefisien yang memenuhi kombinasi linear berikut Hanya dipenuhi untuk semua skalarnya 0 Jadi hanya dipenuhi untuk semua skalarnya 0 Jadi gak boleh Gak boleh ada yang selain 0 sehingga ini dipenuhi Misalkan ini 0, 0, 0 semua kecuali ini Ini 1, tapi ini jadi benar Nah itu gak boleh berarti Karena nutrema 431 harus semua skalarnya 0 dan hanya ini solusinya Hanya ini satu-satunya solusinya Jadi ini kalau dimanusiakan Kombi S himpunan Dia bebas linear kapan? Kalau kombinasi linearnya sama dengan 0 Ini kan kombinasi linearnya ya Nya siapa? Nya si S kan? Kombinasi linearnya sama dengan 0 Hanya dipenuhi untuk semua skalarnya 0 Jadi harus 0 semua skalarnya ya Coba kita ke contoh Kita ke contoh 431 Contoh 431 Misalkan V nya Rn Berarti V nya ruang vektor Vektor-vektor yang komponennya N S nya itu E1, E2 sampai En Dengan E1, E2, Enya seperti ini Nah E1 itu berarti 1 di komponen pertama yang lainnya 0 E2 itu berarti 1 di komponen kedua yang lainnya 0 E3 itu 1 di komponen ketiga yang lainnya 0 Seterusnya sampai En En itu berarti 1 di komponen ke N yang lainnya 0 Nah pertanyaannya apakah S bebas linear di Rn? Apakah S ini, himpunan ini, bebas linear di ruang faktor ini? Nah coba Tadi menurut teorema tadi Kalau pakai definisi Kalau pakai definisi Gimana ngeceknya? Bisa nggak ya menyatakan E1 sebagai kombinasi linear dari E2 sampai En Atau bisa nggak ya E2 Menyatakan sebagai kombinasi linear dari E1 sampai ini Sampai E3 sampai En Susah Jadi sebaiknya kita pakai teorema 431 Teorema 431 gimana? Bilangnya Ya sudah Kombinasi liniernya ini Sama dengan 0 Hanya dipenuhi untuk semua skalarnya 0 Jadi kita harus cek K1 E1 ditambah K2 E2 Seterusnya sampai KN EN sama dengan 0 Nah lihat ini pernyataan ini Kalau dimanusiakan Kombinasi liniernya Sama dengan 0 Hanya dipenuhi untuk semua skalarnya 0 Itu kalau bebas linear Nah sekarang kita cek nih Bener nggak? Ini semua skalarnya 0 Coba kita cek Berarti K1 x 1 0 Yang lainnya 0 Ditambah K2 x 0 1 0 Yang lainnya 0 Ditambah Seterusnya sampai KN 0 0 1 Nah sama dengan 0 0 0 Nah coba Ini kalau dijumlahkan Karena satunya cuma 1 di masing-masing vektor ya Berarti Langsung K1 K2 sampai KN Kalau dijumlahkan kan itu ya Hasilnya ya Sama dengan 0 0 0 Yaudah Hanya ketemu ini kan Berarti kesimpulannya apa? K1 nya harus 0 K2 nya harus 0 K3 nya harus 0 Sampai KN nya juga harus 0 Nggak ada yang lain kan? Oke berarti karena semua skalarnya hanya dipenuhi untuk 0 Maka kita simpulkan S ini adalah bebas linear di ruang vektor ini Jadi kesimpulannya S bebas linear di ruang vektor N Berdimensi N Nah contoh berikutnya sekarang Contoh 432 Contoh 432 Nah ini contoh khususnya Kalau tadi RN N nya bebas Ini sekarang R3 Nah misalkan ruang faktornya R3 Berarti faktor-faktor di R3 S nya V1, V2, V3 Dengan V1 nya ini V2 nya ini V3 nya ini Nah pertanyaannya Apakah S ini bebas linear ya? Nah dengan teorema tadi berarti kita tinggal cek Kombinasi linear nya Sama dengan 0 Apakah hanya dipenuhi untuk semua skalarnya 0? Berarti kita harus cek Kombinasi linear nya K1, V1 Ditambah K2, V2 Ditambah K3, V3 Kombinasi linear nya Sama dengan 0 Apakah hanya dipenuhi untuk semua skalarnya 0? Kita cek Berarti K1, V1 nya 1, min 2, 3 Ditambah K2 V2 nya 5, 6, min 1 Ditambah K3, V3 nya 3, 2, 1 Sama dengan 0, 0, 0 Nah ini kalau kita Rapikan jadi K1 Ditambah 5, K2 Ditambah 3, K3 Sama dengan 0 Terus Min 2, K1 Ditambah 6, K2 Ditambah 2, K3 Sama dengan 0 Kemudian 3, K1 Min K2 Ditambah K3 Sama dengan 0 Nah Kita temukan apa ini? Kita temukan ini adalah Sistem bersama linear homogen ya Nah karena sama dengan 0 semua Sistem bersama linear homogen ingat kemungkinannya cuma 2 2 itu apa? Punya solusi Punya tepat satu solusi Atau punya banyak solusi Nah Sistem homogen itu pasti punya solusi ya Iya kenapa? Karena ya Yang memenuhi ini kan pasti K1 nya 0 K2 nya 0 K3 0 K1, K2, K3 0 Pasti memenuhi ini kan? Makanya sistem homogen itu selalu punya solusi Nah pertanyaan sekarang Apakah hanya itu satu-satunya solusi? Kalau hanya itu satu-satunya solusi Berarti K1 0, K2 0, K3 0 Berarti ini bebas linear Tapi kalau ternyata kalian bisa temukan ada solusi lain Nah Selain K1 0, K2 0, K3 0 Dan memenuhi sistem ini Nah berarti ini tidak bebas linear Nah ini bisa kalian cek ya Ini bisa kalian cek sendiri Ini saya langsung saja Ini punya solusi banyak ya Dalam parameter T K1 nya T K2 nya T Dan K3 nya min 2 T Jadi salah satu solusinya adalah 0, 0, 0 Pasti masuk solusi Solusi yang lainnya adalah 1, 1, min 2 Ini ketika T nya 1 Atau bisa juga solusi yang lain 2, 2, min 4 Nah ya Kita coba Misalkan kita pilih K1 sama dengan 1 K2 sama dengan 1 K3 sama dengan min 2 Nah Tadi sistemnya K1 V1 tambah K2 V2 Oke kita coba ya Kita cek apakah benar Kombinasi ini itu memenuhi kombinasi linear ini Nah Kita cek apakah benar K1 V1 Tambah K2 V2 Tambah K3 V3 Ini beneran sama dengan 0 enggak Kalau iya sama dengan 0 Padahal ini skalernya enggak 0 semua Berarti dia tidak bebas linear Ya Coba berarti 1 kali V1 nya adalah 1, min 2, 3 Ditambah K3 nya 1 V2 nya 5, 6, min 1 Ditambah K3 nya min 2 kali 3, 2, 1 Nah Berarti 1 Tambah 5, 6 Min 2 tambah 6, 4 3 kurang 1, 2 Ya Ditambah Min 2 kali 3 Min 6 Min 2 kali min 2 Min 4 Min 2 kali 1 Min 2 Nah ya Ternyata ini sama dengan Faktor 0 Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata ada nih Ya skalernya enggak 0 Enggak 0 Enggak 0 Tapi memenuhi kombinasi liniernya sama dengan 0 Jadi kesimpulannya Kesimpulannya S ini Tidak bebas linear di R3 Kenapa enggak bebas linear? Karena Ada skalernya enggak 0 semua Sedangkan Sarat bebas linear itu skalernya Hanya dipenuhi untuk semuanya 0 Enggak boleh ada yang lain Ternyata kita bisa temukan nih K1 nya 1 K2 nya 1 K3 nya min 2 Skalernya 1 Skalernya 1 Skalernya min 2 Dan memenuhi kombinasi liniernya sama dengan 0 Jadi kesimpulannya S nya Tidak Bebas linear di R3 Atau dengan kata lain Dengan kata lain S nya Kalau tidak bebas linear disebut Bergantung Linear Di R3 Nah Nah coba kita kembali ke matriksnya tadi Nah coba matriks Nah ini kan matriks ya Ingat di bab tentang sistem persamaan linier Itu kan banyak sifat-sifatnya ya Daripada kita mencari ini Kita cukup bisa lihat Cara mudahnya adalah Lihat dengan determinan Ingat ada teorema Ya Apabila sistem persamaan linier homogen Itu Matriks koefisiennya Matriks koefisiennya Determinannya Tidak 0 Ya berarti kan punya inverse ya Maka dia punya tepat satu Solusi Tapi kalau determinannya sama dengan 0 Maka sistem persamaan linier itu Punya banyak Solusi Nah coba kita cek Berarti matriksnya Satu lima tiga Satu lima tiga Min dua enam dua Min dua enam dua Dan Tiga min satu tiga Tiga min satu tiga Nah coba kita cek Determinan matriks ini Ya Nah saya pilih yang ini Ya Berarti Ini sama dengan Satu Satu kali determinan ini Lapan belas Dikurangi Dua Dapan belas Dikurangi min dua Berarti dua puluh ya Dua puluh Dikurangi lima Ya ini kan min ya Plus min plus Ya Dikurangi lima kali determinan Min dua kali tiga Min enam Min enam Min enam Ya berarti min Dua belas Nah ditambah Tiga kali Tiga kali determinan ini Min dua kali min satu Dua Dikurangi lapan belas Dua puluh dikurangi lapan belas Min enam belas Ya Ini berarti Dua puluh Ditambah Dikurangi lapan belas Dikurangi lapan belas Berapa Ada yang salah ya Tiga Min dua kali satu Min dua kali satu Dua Dua Min Lapan belas Min enam belas 16 kali tiga 16 kali tiga 16 Balas 14 153 Min 262 3 Min 1 3 Oh ini ya salah ya ini bukan 3-13 tapi 3-11 ya jadi salahnya disini Hai salahnya di 3-1-1 Hai nah berarti 1 dikali 6 1 dikali 6 tambah 2 berarti 10 Hai berarti 8 ya Hai ini lapan terus limanya juga sama ini juga salah berarti min 5 kali min 2 min 2 min 6 berarti min 8 min 8 min 5 berarti 40 ini dikurang 48 berarti sama dengan 48 dikurang 48 sama dengan 0 nah ya determinanya 0 kalau determinanya 0 berarti inget di teorema di teorema pada sistem bersama linear maka sistem bersama linear homogen ini punya banyak solusi padahal yang diminta e-base linear solusinya hanya satu yaitu k1 nya 0 k2 nya 0 k3 nya 0 atau semuanya 0 ya nah pada video berikutnya saya akan membahas tentang sebelum ke video berikutnya berarti kesimpulannya kan simpunan S ini bergantung linear ya nah kalau bergantung linear berarti artinya apa ada salah satu faktor disini yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari faktor yang lain siapa dia ini ya V3 itu sama dengan setengah V1 ditambah setengah V2 ternyata V3 ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari faktor yang lain makanya dia tidak bebas linear atau dia disebut bergantung linear pada video berikutnya saya akan membahas tentang contoh lagi di R4 masih di faktor di R4 kemudian ada juga di kolinomial jata marginalnya 0 0 0 0 selamat menikmati